Hai semua kembali lagi di channel Dapur Novita di video kali ini saya akan membuat kue klepon Ini enak banget bagi yang penasaran apa saja bahan dan bagaimana caranya simak videonya sampai akhir ya Sebelum lanjut pastikan kalian sudah subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih Pertama siapkan kelapa parut ini dari sepertiga kelapa Lalu tambahkan setengah sendok teh garam Lalu ini kita kukus kurang lebih 10 menit Langkah selanjutnya siapkan wadah masukkan 250 gram tepung ketan atau sekitar 25 sendok makan untuk takaran persendoknya seperti ini ya Lalu masukkan 5 sendok makan tepung beras Lalu tambahkan 1 sendok teh garam Lalu masukkan air ini airnya kita masukkan bertahap ya Lalu uleni sampai kalis Ini saya menggunakan tangan ya agar mudah Pastikan tangannya bersih Jika sudah kalis dan mudah dibentuk ini sudah cukup ya Kemudian ini saya tambahkan pewarna Ini saya menggunakan pewarna hijau Untuk warna sesuai selera ya Untuk semua bahan saya tulis di deskripsi Kalian bisa melihatnya di bawah judul Lalu siapkan gula merah ini sudah saya sisir Ambil sedikit adonan Kita bulatkan Kita masukkan secukupnya gula merah Lalu kita tutup Ini jangan sampai bocor ya Nah seperti ini Kemudian ini kita rebus Rebus sampai dia mengapung Atau kira-kira sekitar kurang lebih 7 menit Nah kalau sudah mengapung bisa kita angkat Kemudian kita balurkan Ke kelapa parut yang sudah dikukus tadi Nah ini dia hasilnya bun Sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih sudah nonton Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video